Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Citra Raya. Oh ya adik-adik, walaupun sekarang adik-adik tidak beribadah di gereja, jangan lupa ya untuk bersihkan diri, pakai pakaian rapi, siapkan alkitab dan alat tulis, duduk dengan baik dan sopan ya, dan ikuti ibadah sampai selesai. Tetap semangat ya adik-adik, dan selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Halo? Ya, puji Tuhan adik-adik, kita kembali bersama-sama lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga tahun yang baru, tahun 2021. Nah adik-adik, lause percaya, semangat kalian dan semangat lause tidak akan pernah kendor untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, semua sudah siap ya? Nah adik-adik, minggu ini kita akan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya lause mau perkenalkan dulu, lause didampingi oleh beberapa kan lause, yaitu ada lause Hadi, ada lause Satrio, dan ada lause Ferdi sebagai pemusik. Halo, ya, nah adik-adik, oke semuanya sudah siap? Kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita ini. Oke adik-adik, lause undang sekolah itu bangkit berdiri, Kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 22, Besar Kasih Bapakku. Besar Kasih Bapakku, selalu melindungi ku, di mana-mana diriku di asunya. Hari adik-adik, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sudah memberkati istirahat malam kami, dan boleh menghubungkan kami di pagi hari ini dengan kondisi sehat dan ceria. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, kira-kira Tuhan berkati dari awal, pertanyaan, ke akhir. Tuhan berkati setiap kami, menghubungkan adik-adik, dan rosa-rosa yang kita mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita tetap menguji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita, diri kita, untuk bersekutu memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita tersengah-semangat lagi, kita memuji nama Tuhan, memuji dua lagu sekalipun ya. Dengan semangat. Mari kita bersuka ria. Mari kita bersuka ria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseria. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan. Mari kita bersuka ria. Bukankah? Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan. Mari kita bersuka ria. Hadi-adi, kita tetap menguji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyi ya. Hatiku menyanyi untuk raja segala raja. Sembaha dan pujilah dia. Sembaha dan pujilah dia. Sembaha dan pujilah dia. Raja segala raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Alleluya puji Tuhan 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 Alleluya Nah adik-adik dalam ibadah online seperti ini adik-adik sudah banyak teman-teman kalian yang sudah mempersembahkan pujian melalui rekaman video yang dipersiapkan di rumah masing-masing. Nah, adik-adik kali ini juga kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kalian. Nah, kalau di antara kalian ada yang mau mempersembahkan pujian ataupun ayat hapalan membaca Alkitab, adik-adik boleh persiapkan di rumah, direkam, dibantu oleh papa mamanya, adik-adik ya. Dan nanti kalian boleh kirim ke nomor yang ada tertera di sini. Oke adik-adik, lause-lause menunggunya. Sekarang, kita dengarkan persembahan pujian dari rekan sekolah minggu kalian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe Haleluya yang gelap menjadikan, haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, sudah juga mendengarkan perseban pujian dari teman-teman kalian. Nah adik-adik, sebentar ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita pilihan Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, langsung ingatkan kalian, ayo yang belum persiapan Alkitabnya, sekarang boleh ambil dulu. Dari dalam kamarnya atau dari tasnya, dan letakkan di depan kalian masing-masing ya. Nah kalau semua sudah tersedia, kita sudah siap mendengarkan pilihan Tuhan, dan sekarang kita persiapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan satu pujian. Ya adik-adik, kita nyanyikan roh kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firmanmu, Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, Jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firmanmu, Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan kuat. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu cerita yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Melipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu. Mohon Tuhan yang menolong kami, Memempukan kami untuk memahami, Mengerti kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kamu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan satu cerita dalam Alkitab yang sangat menarik. Terutama ini hal yang sangat penting bagi kita adik-adik. Yaitu kita bisa melihat di dalam Lukas. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, ayat 15 sampai ke 17. Dan ayat 21 sampai yang ke 22. Nah adik-adik ini bercerita tentang Yesus di Baptis. Nah adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Yohanes Pembaptis? Masih ingat? Ada yang masih ingat nih? Nah adik-adik cerita minggu lalu itu bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Yang mana Yohanes Pembaptis ini dikatakan seorang utusan yang membawa pesan pada saat itu. Tentunya seorang pembawa pesan ini adalah orang yang sangat dipercaya. Dan dia benar-benar orang yang sangat dipercaya pada saat itu yang akan membawa satu pesan yang sangat penting. Nah adik-adik ketika saat itu, ketika Yohanes membawa pesan itu, kira-kira pesan apa ya adik-adik yang dibawakan oleh Yohanes? Nah adik-adik cerita pesan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu yaitu pesan tentang ajakan untuk bertobat. Nah adik-adik bertobat artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan melakukan suatu perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti apa sih? Nah seperti mencuri, nakal, tidak menurut orang tua, suka jahilin teman, dan sebagainya. Masih banyak, itu hal-hal dosa semua adik-adik. Nah ketika kita sudah dibaptis, maka kita tidak boleh melakukan hal itu lagi. Nah inilah yang dimaksud dengan ajakan bertobat. Nah adik-adik ketika Yohanes menyerukan untuk ajakan bertobat ini, maka banyak orang yang memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah ketika giliran Yesus pada saat itu memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes, saat itu Yohanes sempat merasa tidak layak. Karena dia tahu siapa yang telah datang, yang ada di hadapannya, memberikan diri untuk dibaptis Yohanes. Yaitu dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Juru Selama, dia adalah Tuhan yang sangat hebat, yang berkuasa. Tetapi karena Yesus yang meminta kepada Yohanes, dia meminta untuk membaptis dirinya, maka dengan kerendahan hati, Yohanes membaptis Yesus. Maka ada hal yang sangat luar biasa terjadi saat itu. Pertama adalah dikatakan, maka terbukalah langit, pada saat itu terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam bentuk burung merpati keatasnya. Nah ada hal lain lagi adik-adik, yaitu yang kedua, yaitu terdengarlah suara dari langit, dia berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wah adik-adik, suatu hal yang sangat luar biasa ya, terjadi pada saat itu, berbeda dengan orang-orang yang lain ketika Yohanes membaptis, membaptis mereka. Tetapi ketika Yohanes membaptis Yesus, wah ada suatu hal yang terjadi saat itu. Itulah yang membedakan Yesus dengan kita sebagai manusia adik-adik. Nah itu juga keistimewaan Yesus pada saat itu. Nah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus memiliki sikap yang terus memuliakan Tuhan. Sebagaimana kita telah melihat bagaimana Yesus memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes, meskipun Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Yesus, tetapi karena Yesus yang meminta dengan kerendahan hati, Yohanes membaptis Yesus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus juga memuji dan memuliakan Tuhan sebagaimana kasihnya kepada kita, dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita, membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Bersyukur karena adik-adik kita memiliki Tuhan yang hebat. Maka kita tidak boleh jemuh-jemuh untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, meskipun hanya melalui online atau Youtube, tetapi kita harus sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah saat ini kita akan mendengarkan satu ayat hefalan kita, yang terambil di dalam Lukas pasal 3 ayat 22 B. Yaitu dikatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi ya, Kepada engkaulah anakku yang kukasihi. Sekali lagi, Engkaulah anakku yang kukasihi. Nah adik-adik biar firman Tuhan ini semakin memuatkan kita menjadi anak-anak Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, maka kita juga harus terus memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Mersyukur untuk firmanmu yang boleh kami dengar, biarlah Tuhan yang mengertikan, untuk bisa kami mengerti dan pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama Losa Indri. Nah tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita membuat aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini yaitu kita akan membuat burung. Nah alat dan bahan apa aja nih yang mesti kita siapkan. Nah adik-adik simak baik-baik ya. Sini ada stereofoam. Stereofoam ini bisa dipelih di toko plastik atau di pasar ya. Terus kemudian ada penggaris. Ada double tip. Adik-adik kalau bisa menggunakan double tip aja, karena kalau lem kertas itu kemungkinan tidak akan nempel. Kemudian ada siti doll dan ada bunting. Nah adik-adik untuk membuat burung, kita akan melakukan langkah pertama terlebih dahulu ya. Nah kita akan membuat pola di atas stereofoam ini. Losos sendiri akan gambar ya. Nanti adik-adik bisa dilihat. Setelah itu adik-adik seperti ini gambarnya. Bisa diikutin kan. Nah setelah itu kita gunakan penggaris ya adik-adik. Supaya nanti bagian sayapnya bisa lurus kalau pas di gunting. Kalau enggak dipenggarisin sih enggak apa-apa kalau adik-adik mau. Nah seperti ini ya adik-adik kalau sudah dipenggarisin. Setelah itu kita akan mengguntingnya terlebih dahulu. Adik-adik pelan-pelan guntingnya ya, karena ini mudah matah dan mudah robek. Nah ini dua sisi yang sudah lose gunting terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggunting untuk bagian burungnya. Nah adik-adik nanti jadinya seperti ini ya. Ini bagian sayapnya seperti ini. Nah angka berikutnya kita akan membuat matanya terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa matanya disesuaikan aja kalau mau besar juga tidak apa-apa. Kita akan menggunakan ini ya. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita akan menggunakan double tip Di bagian sayapnya. Kita lanjut di belakang dulu ya adik-adik. Nah kita akan satukan seperti ini di belakangnya. Jadi menempel. Ini ya adik-adik. Kemudian setelah itu Di bagian ininya Kita juga akan menempel di pakai sulat. Kita taruh di bagian lapang sini. Aktivitas kita hari ini Adik-adik bisa kumpulkan di layar di atas ini. Terima kasih adik-adik semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik masih tetap semangat ya. Tadi kita sama-sama sudah Memuji nama Tuhan ya. Sudah juga kita mendengarkan Persembahan pujian dari teman-teman kalian. Juga apalagi adik-adik? Sudah mendengarkan Cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Tuti. Dan juga Ada tadi kita menyaksikan Aktivitas. Nah adik-adik Aktivitas itu kalian harus kerjakan ya. Nanti Di rumah Boleh kalian kerjakan masing-masing. Nah adik-adik Kita akan mengakhiri Ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetapi Jangan lupa adik-adik Untuk minggu depan Masih banyak Cerita sekolah minggu kita yang lebih seru lagi adik-adik. Nah Lose ajak Kalian tetap mempersiapkan diri Supaya minggu depan dan seterusnya Adik-adik tetap semangat Sama-sama Hadir bersama-sama Mengikuti Ibadah sekolah minggu Secara online Seperti ini adik-adik ya. Oke adik-adik Sekarang kita akan Tutup ibadah kita Minggu pagi hari ini Lose undang Kalian untuk bangkit berdiri bersama-sama Ya adik-adik Kita angkat pujian penutup kita Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Ampuni dosaku Selamatkan jiwaku Diam di hatiku Sucikan aku terus Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Ampuni dosaku Selamatkan jiwaku Diam di hatiku Sucikan aku terus Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Stop Kumau katakan Apa yang Yesus buat bagiku Stop Oke adik-adik Kita akan mengakhiri Ibadah sekolah minggu kita Pagi ini Kita mau tutup di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Bapak yang baik Kami sungguh mucap syukur Atas penyertaan dan pimpinanmu Bapak Di dalam ibadah sekolah minggu kami Pagi ini Terima kasih Tuhan Biarlah setiap puji-puji yang sudah Dinaikkan Boleh menjadi Kemuliaan bagi nama Tuhan Dan firmanmu Boleh kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Pimpin hidup kami selanjutnya Tuhan Dan persiapan kami Untuk mengikuti Sekolah minggu Pada minggu-minggu Terima kasih Allah Bapak Inilah doa kami Yang kami alaskan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang mengajarkan kami Berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Kuji terima kasih Amin Selamat hari Minggu God bless you Kerajaanmu Kerajaanmu Terima kasih.